Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel YouTube nya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep bolu kukus mini rasanya sangat enak cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih pertama siapkan wadah kemudian masukkan 200 gram gula pasir kemudian sambil diayak tambahkan 200 gram tepung terigu kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder tambahkan 2 bungkus bubuk coklat tosmaca setelah itu aduk bahan keringnya sampai tercampur rata tambahkan 300 ml susu untuk susunya saya menggunakan satu saset kental manis putih saya tambahkan air jadi totalnya 300 ml kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya kemudian satu butir telur vanili bubuk secukupnya kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian tambahkan 150 ml minyak goreng aduk kembali sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada adonan yang bergerindil setelah itu saring adonan siapkan wadah dan saringan kemudian saring adonan setelah itu tuang ke dalam cetakan dan untuk cetakannya sebelumnya sudah diolesi dengan minyak supaya tidak lengket setelah selesai dituang ke dalam cetakan semua kemudian kukus adonan panaskan kukusan kemudian masukkan adonan setelah itu tutup dan kukus selama 25 menit atau sampai matang setelah 25 menit dan kue sudah matang buka tutupnya kemudian keluarkan dari kukusan dan biarkan kuenya ini sampai dingin setelah dingin ini saya tambahkan dengan topping coklat yang dilelehkan untuk satu resepnya menghasilkan 40 buah kue bolu kukus dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi dan setelah selesai semua ini hasilnya kue bolu kukusnya sudah siap dinikmati ini benar-benar rasanya enak selain enak cara bikinnya pun sangat mudah sekali cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga atau bisa juga dijadikan ide jualan dan jika untuk dijual kalian bisa mengemasnya seperti ini ini saya menggunakan mica kotak ukuran 7c kemudian untuk bagian depannya tempeli dengan stiker dan untuk bagian ujungnya stables nah dan hasilnya seperti ini demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya terima kasih